Bruno didorong di kotak penalti, kepala So ditendang di kotak penalti. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyoroti kinerja wasit Armin Dwi Suryatin yang memimpin pertandingan melawan Persija Jakarta, ia menyebut peluang Persebaya melalui tendangan penjuru maupun penalti sirna karena keputusan yang salah. Di babak kedua saya tadi melakukan protes kepada Hakim Garis, bola yang diheading keluar oleh pemain Persija bisa tendangan gawang, bukannya tendangan sudut, kata Aji saat konferensi Perse. Selain itu, Bruno Moreira yang sedang melancarkan akselerasi di sisi kanan pertahanan Persija mendapat dorongan oleh Rizky Rido di menit ke-71, sayang wasit yang berada dekat dari dorongan itu tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Empat menit berselang, giliran So Yamamoto yang dilanggar di kotak penalti, So yang menyundul bola kepalanya ditendang oleh Rizky Rido, So sampai terkapar namun wasit memutuskan tidak ada pelanggaran. Yang jelas Bruno tadi benar-benar 100% didorong di penalty box tetapi diabaikan, saya tidak mau cari alasan biar publik yang menilai, jelas Aji. Meski dirugikan wasit dengan keputusan yang salah, Aji menerima kekalahan tersebut, ia bersama anak asuhnya segera bangkit untuk pertandingan selanjutnya. Song Ui Yang membaik jelang duel Persebaya kontra Persikabo. Song Ui Yang yang sempat absen membela Persebaya Surabaya karena tidak fit, kini sudah membaik. Pemain berkebangsaan Singapura itu disiapkan untuk lagam lawan Persikabo 1973, Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Song sudah mulai membaik kondisinya, tadi dia ikut latihan 100%, ungkap Aji Santoso pelatih Persebaya di Lapangan Tor pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Meski kondisinya berangsur baik, Aji menilai Song belum pasti tampil lawan Persikabo, tim pelatih masih harus memantau kondisi pemain berdarah Korea Selatan itu. Tetapi saya lihat besok, ucap pelatih yang pernah menukangi tim nasional Indonesia U23 tersebut.